Ya pemirsa sementara dari Tanah Bumbu, Jalan Nasional di Tanah Merah, Kersik Putih, kecamatan Batu Licin yang sempat ditutup karena ada perbaikan jembatan akhirnya dibuka. Meski belum sepenuhnya rampung, jembatan terpaksa dilintasi. Lantaran akses jalur alternatif mengalami ambrol dan dikhawatirkan ambruk jika terus dilalui angkutan bertona seberat. Jalur Jalan Nasional Tanah Merah, Kersik Putih, kecamatan Batu Licin, kabupaten tanah bumbu yang belum sepenuhnya rampung ini terpaksa dibuka dan dilintasi semua angkutan dari Batu Licin arah Banjarmasin. Pembukaan jalur ini lantaran jalur sebelahnya yang selama penutupan sudah mengalami kerusakan. Sebagian jembatannya mulai ambrol dan dikhawatirkan akan ambruk jika tetap dilintasi beban berat. Bahkan saat ini sudah ditutupi dengan rambut tiang cor agar tidak dilintasi lagi. Meski belum sepenuhnya rampung, pembukaan jalur ini dilakukan setelah adanya koordinasi dengan Satker Balai Jalan Nasional, mengingat ketahanan jembatan sudah aman standar jalan nasional. Diakui PLT Kepala Dinas POPR setempat, meski masih ada beberapa titik yang belum ditutupi dan tidak diaspal, namun pihaknya optimis jembatan yang baru diperbaiki mampu menahan beban hingga 18 ton untuk angkutan besar. Mungkin dalam konas yang agak lebih kaya solah tidak pada apa-apa. Karena ini sesuai dengan perencanaan yang ada dengan spek yang ada untuk jembatan. Dan kita sebagai dari Nesbuk, ya kita berterima kasih kepada malai jalan dan jembatan untuk proses ini. Dan juga insolah yang akan datang sebentar lagi akan segera dilaksanakan perjalanan sebelah ini. Sebelahnya. Permaterian sudah siap semua. Sementara PLT Kepala Dinas Perhubungan Tanah Bumbu, Amarlan, saat dikonfirmasi mengaku belum mendapatkan laporan dari Satker Balai Jalan dan Jembatan. Itu karena jalan nasional, kendaraan atau armada apapun silahkan jalan dengan arah yang sesuai dengan pengalian jalan. Penempatan personil nantinya mungkin dari Nesbuk? Saat ini kami koordinasi dengan samsat, belum ada. Belum ada ya. Sebelumnya jembatan Tanah Merah di Kersik Putih ini, satu jalur ditutup karena ada perbaikan karena adanya penurunan fisik. Dengan adanya perbaikan tersebut, arus lalu lintas di kawasan ini terpaksa direkayasa. Angkutan besar bertona seberat dialihkan ke jalan 30. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, AINUS melaporkan.